Intro Memperkenalkan News Timpukal dari Sif Nora Dengan tampilan yang sangat cantik dan eksklusif News Timpukal dari Sif Nora Hadir dengan kombinasi warna rose gold yang cantik Dengan kapasitas listrik 800W Dan kapasitas 12L Kita lihat lebih dekat yuk Pada bagian bodi bawah Di sebelah sini ada terdapat tempat air Tempat air ini berfungsi apabila kita ingin menambahkan air Selama proses mengukus berlangsung Jadi kita gak perlu repot-repot mengangkat tak kukusan Cukup menambahkan air pada rak di sini Kemudian untuk bagian bodi Dilapisi dengan lapisan rose gold parting Dan tentunya bermahan stainless Kita lihat lebih dekat tombol-tombol menu-nya ya Pertama, tombol untuk menu sayuran Otomatis dia tersep selama 25 menit Tombol yang kedua untuk menu ikan Otomatis dia tersep selama 23 menit Tombol yang ketiga, menu telur Di sini kita akan menggunakan waktu otomatis 21 menit Tombol yang keempat adalah tombol menu udang Di sini tersep waktunya selama 15 menit Beralih ke sisi yang sebelah kanannya Di sini tombol yang selanjutnya adalah tombol untuk menu ayam Otomatis waktunya akan terprogram selama 35 menit Dan tombol menu otomatis yang terakhir adalah tombol menu nasi Untuk tombol ini otomatis dia terprogram selama 45 menit Nah, di bawah tombol nasi di sini ada tombol timer Nah, tombol timer ini sebenarnya berfungsi apabila kita ingin mengatur waktu sesuai dengan keinginan kita sendiri Jadi, di luar tombol-tombol menu otomatis ya Tombol ini kita bisa atur menu sesuka hati kita Mulai dari 1 menit hingga 99 menit Di tombol timer ini, dia nantinya juga akan berfungsi sebagai tombol keep warm ya Untuk keep warm bisa difungsikan hanya selama 1 jam saja Terakhir, di tombol bagian bawah ada tombol power Tombol power ini berfungsi untuk start dan juga untuk tombol off Untuk memulai program, kita pastikan terlebih dahulu Setelah kita colok listriknya, kita gunakan tombol start terlebih dahulu Nah, tinggal kita tentukan kita akan menggunakan tombol yang mana Misal, kita ingin menggunakan tombol yang otomatis Misal nih, aku ingin mengukus sayuran Tekan saja tombol yang pertama Di sini otomatis dia akan terset program selama 25 menit Setelah itu, kita jangan lupa lagi tekan tombol start ya Nah, dia akan mulai memasak Nah, setelah dia mulai proses Tombol sayuran ini akan berkedip-kedip Sementara tombol yang tidak kita gunakan tetap menyala ya Jadi, tombol yang kita gunakan justru akan berkedip-kedip Setelah dia selesai proses memasaknya Otomatis nantinya dia akan berpindah ke mode keep warm ya Nah, di mode keep warm ini dia akan menahan panas selama 1 jam Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan tombol yang self-timer ini ya Nah, tombol self-timer ini dikita gunakan apabila kita ingin mengatur sendiri Lamanya waktu memasak Nah, tinggal kita nyalakan Jangan lupa tekan tombol start Kemudian kita pakai tombol self-timer ini Misal nih, kita akan menggunakan selama 2 menit Kita tekan aja hingga dia mengeluarkan angka 2 Nah, timer ini bisa kita atur dari 1 hingga 99 menit ya Setelah kita atur waktu yang kita inginkan, jangan lupa tekan tombol start Otomatis dia akan mulai proses memasak Setelah nanti dia selesai Seperti biasa, dia akan pindah ke mode keep warm Di mana panasnya akan bertahan selama 1 jam Oke, sekarang kita akan beranjak melihat dari bagian dasar ya Di bagian dasar ini terdapat tempat untuk menampung air Ini tempat untuk air yang akan kita gunakan untuk memproses Mengisi air Jangan kurang dari batas minimal Dan jangan melebih dari batas maksimalnya ya Oke, sekarang kita isi dengan air Kita akan gunakan air secukupnya Di atas batas minimal dan di bawah batas maksimal ya Setelah terisi dengan air Jangan lupa pastikan selalu menutup dengan rak tambahan ini ya Untuk menutup, pastikan kita samakan di bagian yang menonjol ini ya Kita tutup seperti ini Hingga dia tertutup rapat New steam cooker dari Signoremi Dilengkapi dengan 3 rak susunnya Ada rak 1 dengan diameter 22 cm dan tinggi 7 cm Kemudian rak nomor 2 Dengan diameter 23 cm dan tinggi 7,5 cm Kemudian rak yang ketiga Dengan diameter 24 cm dan tinggi 8 cm Semua rak ini dengan bahan polikarbonat Dan dengan rak dasar dari bahan stainless steel Ada juga rak tambahan yang bisa kita gunakan sewaktu-waktu Jika kita butuhkan saja ya Ini dengan bahan plastik premium food cream Dan yang pasti ada tutupnya juga ya Sama dengan bahan polikarbonat Nah, rak-rak ini kita gunakan di atas puti tadi ya Kita gunakan terlebih dahulu rak nomor 1 Nah, apabila kita ingin menggunakan satu rak Cukup gunakan rak nomor 1 saja ya Kemudian kita tutup Apabila kita ingin menggunakan dua rak Kita gunakan rak nomor 1 dan rak nomor 2 Tutup bisa kita gunakan di setiap raknya Dan apabila kita ingin menggunakan tiga susun Pastikan selalu kita gunakan jalan-jalan rak nomor 1 Baru rak nomor 2 Baru kemudian kita tumpuk dengan rak nomor 3 Dan jangan kita gunakan tutupnya ya Tutup bisa digunakan di setiap rak Aksesoris tambahan ini bisa kita gunakan juga di atas satan 3 Jadi sewaktu-waktu kita akan mengungkus tambahan bisa kita gunakan Semua rak ini dilengkapi dengan handle yang tidak panas ya Sehingga dengan nyaman bisa kita pegang Walaupun di media dalam proses memasak Di bodi bagian sebelah kanan terdapat tabung untuk mengontrol air ya Jadi kita bisa melihat dari sini Apakah airnya sudah berkurang? Apakah perlu kita tambah? Nah untuk menambahkan air sangat gampang sekali Cukup masukkan air melalui tabung ini Untuk setiap pembelian news timpulkan dari Sigmora ini Anda akan dapatkan satu buku resep yang ini Di mana semua resep-resepnya sudah diuji coba di datang Sigmora Kemudian ada buku petunjuk Nah ini buku yang penting loh Harus dibaca sebelum penggunaan ya Dan pastinya dilengkapi juga dengan rektur garansi Oke selamat menggunakan news timpulkan dari Sigmora Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!